Assalamualaikum sahabatku semua, balik lagi di channel kesayangan Ulin Kura Ceria Kali ini kita akan membuat resep tahu telur saus kacang Langsung saja ke tahap videonya and happy cooking Pastikan kita sudah menyiapkan mulai bahan dan juga bumbunya Bahan utama telur dan juga tahu Untuk detail takarannya ada di kolom deskripsi ya Selanjutnya kita siapkan untuk taburan dulu Mulai dari daun bawang, tentu saja ini sudah dicuci bersih Kemudian kita iris tipis-tipis atau sesuai dengan selera Untuk daun bawangnya cukup mentah saja Ini bertujuan agar harum makanannya dan juga tentu saja juga mempercantik makanan Selanjutnya kita sisikan setelah kita iris Kemudian disini sudah ada seledri dan juga daun ketumbar Untuk yang tidak suka dengan daun ketumbar ini opsional banget ya Boleh dikasih, boleh tidak Tentu saja jika dikasih lebih harum Selanjutnya kita sisikan Taburan berikutnya ada sayur kubis Jadi ini cukup mentah saja Kita iris panjang-panjang tipis seperti ini Kemudian setelah kita iris Kita bisa sisikan Boleh juga menggunakan tauge mentah ya Next kita panaskan wajan dan tuang sedikit minyak Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga cabai Untuk cabainya opsional ya Mau tingkat kepedasannya Selanjutnya kita siapkan coba untuk mengulek bumbu Langkah berikutnya kita haluskan bumbu Ada cabai rawit dan juga bawang putih yang sudah kita goreng Kemudian gula merah Selanjutnya garam Setelah bumbu halus kita masukkan kacang yang sudah kita goreng Kemudian kita lembutkan bersamaan dengan bumbu yang sudah kita lembutkan Setelah kacang mulai lembut jangan lupa masukkan petis udang Satu sendok teh ya Satu sendok teh aja sudah cukup Kemudian kita ulek dan kita haluskan biar tercampur merata bersamaan dengan bumbu kacang Setelah bumbu kacang sudah mulai halus Kita tuangkan sedikit air Kemudian kita aduk hingga merata Oh iya untuk tekstur kacangnya boleh dilembutin lagi Kalau yang suka lembut Tapi disini kita suka yang masih ada tekstur kacangnya Jadi saat dimakan nanti ada kerasa kacang gorengnya ya Selanjutnya setelah dirasa sudah oke Dan karena ini masih terlalu kental Kita tambahkan sedikit air Selanjutnya kita tambahkan sedikit kecap manis Atau secukupnya sesuai dengan selera Selanjutnya kita ulek hingga merata Jika bumbunya rasanya sudah pas Kita bisa sisikan terlebih dahulu Lanjut ke tahap pembuatan tahu dan telur Untuk jenis tahu Boleh menggunakan tahu putih ataupun tahu kuning Disini kita menggunakan tahu sutra Kemudian kita potong kotak-kotak atau sesuai dengan selera Lakukan hal yang sama Potong tahu kotak-kotak kecil Hingga terselesaikan Langkah berikutnya kita pecahkan 4 butir telur Disini kita menggunakan telur ayam kampung Untuk bumbunya cukup simpel Menggunakan garam Disini kita menggunakan garam Himalaya Secukupnya saja Kemudian taburkan sedikit perica atau lada putih Kocok lepas telur hingga tercampur merata Kemudian kita langsung tuangkan ke dalam tahu yang sudah kita iris kotak-kotak Jangan lupa aduk hingga tercampur merata Langkah berikutnya Panaskan wajan di minyak yang bekas gorengan bumbu tadi Kemudian kita tuangkan tahu dan telur yang sudah kita campurkan Goreng tahu telur hingga matang Biar mempermudah atau mempercepat Kita bisa tutup sebentar dengan kekuatan api kecil Setelah tahu dan telurnya matang Jangan lupa kita balik Ini bertujuan agar mendapatkan tekstur yang lebih renyah dari tahu dan telur Selain itu warnanya pun lebih nampak sempurna kuning kecoklatan Selanjutnya waktunya plating Siapkan piring saji Alaskan daun biar lebih cantik Kemudian letakkan tahu telur yang sudah kita goreng Maaf ini agak sedikit berantakan Karena tadi sedikit tergesaksa Kemudian kita taburkan sayuran yang sudah kita iris tipis Mulai dari kubis yang sudah kita iris tipis Kita letakkan di atas tahu telur yang sudah kita goreng Taburkan juga tahu G secukupnya saja Selanjutnya siram dengan bumbu kacang yang sudah kita haluskan Biar penataannya lebih cantik dan harum Kita bisa taburkan daun seledri dan juga daun ketumbar Untuk yang tidak suka dengan daun ketumbar Atau karena baunya ya mungkin ada sebagian yang tidak suka Boleh di skip Taburkan juga beberapa putir dari kacang yang sudah kita goreng Dan ini dia Tahu telur yang sudah digoreng Disiram dengan saus kacang Sudah siap Kita hidangkan dan kita santap Hidangan ini tentu saja sangat sederhana Namun lezat dan sangat menyenangkan Boleh dicoba resepnya ya Untuk cara pembuatannya pun sangat mudah dan praktis Semoga suka resep kali ini Dan selamat mencoba Oke guys sampai disini dulu video kali ini Semoga suka resep tahu tempe telur Saus kacang kali ini Jika suka boleh taburkan juga jeruk nipis ya Tentu saja ini gak ada bosannya Apalagi musim penghujan di Indonesia seperti ini ya Sampai bertemu di video selanjutnya Thanks for watching Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Share juga ke media sosial yang kalian punya Klik juga tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru Dari channel Ulin Kura Ceria Salam sehat kuliner dan wassalam Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton